...penyebab resesi ini agak berbeda-beda ya. Jadi silver lining atau benang merah di antara negara-negara yang terkena resesi itu sebagaimana yang tadi disampaikan adalah memang karena ketergantungan mereka yang cukup tinggi terhadap rantai produksi global. Sehingga ketika itu terhambat ya semuanya akan terhambat. Tetapi saya melihat justru ya kita juga harus memaknai apa yang disampaikan oleh IMF dan juga World Bank ya. Ketika mereka mempredisikan 2021 pertumbuhan ekonomi dunia akan berat-at-at 4% untuk World Bank dan juga IMF sekitar 5%. Dan kalau kita tahu, time series wise, sepanjang data historis yang kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi dunia itu jarang sekali lebih dari 3%. Artinya ini adalah rebound yang positif hutan 2021. Artinya kita sebenarnya tidak perlu takut juga dengan resesi. Resesi ini kan terjadi bukan karena sebuah goncangan fundamental yang berasal dari dalam gitu ya, tapi ini berasal dari external factors yaitu COVID itu sendiri. Sehingga ketika kita bisa memitigasi COVID-nya dengan baik ya, sebagaimana yang sudah banyak disampaikan bahwa tahun 2021 akan ada vaksinnya, nah makanya permasalahan ekonominya itu akan segera selesai. Jadi saya melihatnya seperti itu. Resesi tidak akan menjadi depresi. Kita lihat memang ada Great Depression tahun 1929, terkontraksi puluhan persen. Tetapi kalau kita lihat juga, Great Depression itu kenapa dinamakan Great Depression? Karena dia berlangsung lama, dari tahun 1928, 1929, sampai 1939. Artinya satu periode gitu untuk recover dan sepanjang itu mereka tumbuh negatif. Jadi negara-negara yang berada pada tahun itu tumbuh negatif. Sementara kita melihat di sini resesi adalah memang ini unprecedented shocks, ini unanticipated shocks, tetapi ini bisa rebound kembali. Meskipun tentunya untuk melakukan forecasting pada saat seperti ini adalah suatu hal yang sangat sulit. Tapi yang perlu kita lihat adalah sebenarnya jauh lebih optimis gitu ya tahun 2021. Jadi kalimat sejarah akan berulang, paling tidak belum akan terjadi dalam waktu dekat ini, Mas Fitra Faisal ya, kalau kita bandingkan dulu dengan adanya Great Depression dan sebagainya. Belum akan paling tidak most likely in the nearest time ya Mas? Belum. Karena kalau kita melihat pangkal dari Great Depression itu sendiri kan karena masalah fundamental. Sementara ini sebenarnya bukan masalah fundamental, ini masalah eksternal yang kemudian mengguncang supply dan kemudian menghambat demand. Nah ini yang harus kita lihat perbedaan mendasarnya seperti itu. Meskipun demikian tentu kita harus berhati-hati. Karena tekanan atau guncangan di jangka pendek resesi ini bisa saja berujung depresi. Karena ada suatu fenomena yang namakan economic hysteresis. Apa yang disebut economic hysteresis? Economic hysteresis adalah suatu kondisi di mana agen-agen ekonomi, labor, tenaga kerjanya, rumah tangganya, industri-nya, bahkan pemerintahnya, itu kehilangan kemampuan ekonomi jangka panjangnya. Sehingga dia tidak akan bisa benar-benar di golfer. Nah oleh karena itu yang perlu diungkit sekarang. Bagaimana ketika resesi, yang mana kita tidak perlu takut juga. Ada pengangguran pasti, bukan ada peningkatan pengangguran. Worst case-nya menurut skenario kami akan ada 20 juta pengangguran. Tapi ini kemudian bisa diserap lagi kalau perekonomian sudah pulih. Nah caranya bagaimana? Kembali lagi masalah sebuah perasaan klasik yang minggu lalu juga sempat kita singgung. Yaitu masalah stimulus yang perlu cepat dan perlu tepat.